Laki-laki dan perempuan tidak terlalu tua Menjaga situ sini Selain kemudian coba kita keliling batu batanya memang sangat besar sekali Bahkan terserak dimana-mana batu batanya Itu masa Mpusendok, ciri abad ke-10 juga gitu ya Sedangkan pintu masuk dimungkinkan berada di barat, itu utara ya Utara tadi parwati, sedangkan pintu masuk diduga dari barat Kemungkinan juga di kiri kanan pintu masuk itu ada arca mahakala Dan nandi suara gitu ya Terus kemudian di depan bangunan suci ini ada arca nandi Sebagai wahana atau kendaraan dewa siwa Artinya memang ini dulunya candi besar Berciri pemujaan agama siwa Dan sayang sekali ya, kurang terawat Bahkan tulisan BBC Bejati Atau Balai Polis Tari Cagar Budaya Serta registrasinya belum ada Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Saat ini kita berada di situs yang sangat keramat Diduga memang dari jumlah dan susunan struktural serta artefaktual Diduga ada candi, candi yang sangat kuno Karena dari segi ukuran batu batak itu sangat tebal Sekitar era masa musendok Nah kali ini kita ditemani oleh Kigalogo Sakti ya Spiritualis Kabupaten Mojogarto Di sini pertama tadi coba kita kemudian ritual gitu ya Mungkin Kigalogo Sakti sendiri Situs ini sebenarnya itu apakah masih ada penghuni-nya Atau kemudian sejarah dulu seperti apa Bisa mungkin dijelaskan di kamera itu Kigalogo Sakti Masih ada Laki-laki dan perempuan Tidak terlalu tua Tindakan situs ini Agar tidak punah Dan agar tidak dihuri oleh masyarakat-masyarakat sekitar Atau orang-orang jauh Yang tidak bertanggung jawab Dan ini masih dihuri-huri sama warga Nah dahulunya itu mungkin bisa dilihat gak Sejarahnya dulu itu ada aktivitas seperti apa Mungkin kalau Kigalogo Sakti di sini Tempat pemujaan Tempat pemujaan Sempat pemujaan Sempat bersemedi Masyarakat bersemedi dan bersembah yang di sini Nah bersembah yang di sini Tempat pemujaan Coba kita telusuri ya bersama-sama Kalau Kigalogo Sakti ini kita coba keliling-keliling Nah sebenarnya artefaktual yang di sini itu apa saja Di sini kita tahu bahwasannya ini adalah pinggiran candi yang cukup besar ya Kemungkinan masa lalunya itu ada candi yang sangat besar Kemungkinan memang ada kejak penjaraan tentunya Di sini kemudian batu batanya itu cukup besar Selain kemudian coba kita keliling batu batanya memang sangat besar sekali Bahkan terserak di mana-mana batu batanya itu ya Terserak di mana-mana Coba kita lihat di sini lebih terlihat struktur batu batanya Batu batanya memang super besar Salah satu fragmentnya saja seperti ini batu batanya Jadi ketebalannya itu sekitar 8 cm Lebarnya sekitar 22 cm Panjangnya itu sekitar memang ada 34 cm atau 32 cm Hampir setengah meter Ini dilihat dari batu batanya yang semuanya ukurannya tebal-tebal sini Bahkan tidak ada yang tipis gitu ya Ini diduga pada masa ampu sendok Yoni-nya itu sayang ya Ceratnya itu sudah patah ya Ini yoni-nya itu bentuk otak Dengan cerat diduga itu cerat singa Cerat singa itu diduga Yang menyangga Tapi kemudian sudah rusak Ada umpak-umpak batu Artinya di dalam bangunan suci ini Harus dieskavasi Karena memiliki dan terpendam Artefak-artefak penting Yaitu harta karun kuno Terutama pada masa ampu sendok Yaitu abad ke-10 Masai Abad ke-10 Masai Karena ampu sendok berkuasa di Jawa Timur itu Mulai tahun 929 Masai Nah di sini Nah di sini selain kemudian Arca Anandi Yaitu arca sapi gitu ya Arca sapinya pun Berciri khas abad ke-10 ya Yaitu masa ampu sendok Juga arca ganesa Fragmen arca ganesa Ya di sini Nah di sini Nah di sini ini ada arca ganesa Kepalanya patah Ya ini Kepalanya patah Ini juga arca ganesa Ini juga terlihat ciri Ciri abad ke-10 juga gitu ya Nah ini yoni-nya cukup antik ya Ini bukan batu ini Mas Ini dari Batu bata ya Batu bata ini Ya ini Ada jejak batu bata Seperti kemuncak Seperti kemuncak ini Tempat pemujaan ini Tempat pemujaan Kemuncak Nah dari sini lah kemudian Kita bisa mengidentifikasi gitu ya Bahwa bangunan ini Itu berciri agama siwa Kalau di restorasi Bangunan ini adalah Sebuah cantik Yang berbentuk kotak gitu ya Yang kemudian tentunya simetris Kemudian di tengahnya ada Lingga yoni Yang lingganya yang panjang itu Atau semacam palusnya itu Ini juga sudah hilang Kemudian di relung timur Di sini ada arca Ganesha Yang ini ada fragmentnya Sedangkan pintu masuk Dimungkinkan berada di barat Itu utara ya Utara tadi parwati Sedangkan pintu masuk Diduga dari barat Kemungkinan juga Di kiri kanan Pintu masuk itu ada Arca Mahakala Dan Nandi Suara Terus kemudian di depan Bangunan suci ini Ada arca Nandi Sebagai wahana Atau kendaraan Dewa Siwa Artinya memang ini Dulunya cantik besar Berciri pemujaan agama Siwa Dan sayang sekali ya Kurang terawat Bahkan tulisan BPCB Jatim Atau Balai Pelestari Cakar Budaya Serta registrasinya Belum ada Belum ada Bangunan kuno Struktur candi Yang sangat megah Dan besar Pada abad ke-10 ini Ini ternyata Belum teregistrasi oleh Balai Pelestari Cakar Budaya Jatim Sayang sekali ini Padahal ini adalah Jejak candi yang cukup besar Gitu Tapi kalau Tiga logo sakti mungkin Selain kemudian Sosok penghuni Gitu ya Apa namanya Seorang laki-laki dan perempuan Gitu ya Tidak terlalu tua Gitu ya Apakah di Bawa pohon ini Tenggulun Raksasa ini Ya Banyak pohon Tenggulun Raksasa Tepatnya di Desa Mojo Lebak Kecamatan Jepis Kabupaten Mojo Kerto Jawa Timur Semoga situs-situs ini Tetap lestari Sebagai peninggalan Leluhur Yang tentunya Harusnya tidak lekang oleh waktu Sebagai edukasi juga Salam lestari Majapai Stati Club Sangat aneh Terima kasih